selamat pagi semuanya hari ini kita berjumpa lagi ya dengan presentasi yang lain jadi melalui media internet ini kita akan kembali mempelajari tentang ilmu-ilmu keperawatan yang diharapkan semuanya bisa terupdate dan skill kita sebagai perawat dapat terus bertambah maju sehingga di dalam memberikan pelayanan keperawatan kita dapat memberikan yang terbaik untuk pasien dan hasil output akhirnya adalah kesembuhan dan kepuasan pasien dan keluarga ya oke baiklah topik kita hari ini adalah early detection early detection and treatment of critical obstetric and neonatus intrapartum jadi untuk early detection and treatment of critical obstetric and neonatus intrapartum itu ada 6 ada 6 topik pembahasan yang terinklut di dalam kitab perawat atau bidan mendeteksi adanya masalah di dalam kehamilan dan kelahiran jadi yang pertama itu ada gawat janin kedua ada rapture uteri ketiga ada CPD atau cepalopelvic disproporsion kemudian keempat itu partus lama kelima adanya perdarahan pada trimester ketiga kehamilan dan ke-6 itu eklansia dan ke-6 itu eklansia jadi ke-6 topik inilah yang ada di dalam pembahasan daripada pendeteksian dini di dalam masalah obstetric dan kehamilan pada ibu hamil baik intra maupun postpartum oke sebelumnya kita sudah memperkenalkan diri kita sudah saling kenal saya adalah Nurse Caroline PSNRN kita akan mulai membahas ilmu-ilmu keperawatan di channel youtube ini sehingga diharapkan ke depannya setiap keperawat itu bisa belajar dengan metode audio sehingga skill yang dimiliki perawat ini tidak turun atau tidak stagnasi kita mulai saja jadi pembahasan untuk hari ini kita hanya sampai di gawat janin karena kalau kita membahas sampai dengan topik eklansia itu akan memerlukan waktu yang lama jadi slide-nya juga akan banyak sehingga itu akan membuat kita bosen atau boring ya dong nah oke jadi untuk hari ini kita akan mempelajari penyebab gawat janin sehingga hal ini harus kita ketahui hal ini harus kita deteksi lebih awal sehingga masalah-masalah gawat janin di kehamilan ibu itu dapat terdeteksi sehingga bahkan tidak terjadi ya oke kita mulai dulu ya nah kita harus tahu dulu nih apa sih definisi daripada gawat janin gawat janin itu bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya adalah vital distress ya jadi jangan bingung nih katanya tadi belajar gawat janin kok yang hadir adalah vital distress apaan tuh nah jadi gawat janin itu sama dengan vital distress nah itu adalah kondisi kekurangan oksigen atau kekurangan asupan nutrisi karena nutrisi ini mempengaruhi aliran oksigen ke dalam seluruh tubuh ke dalam perifer bahkan ya ke dalam sel-sel di dalam tubuh si bayi ya sehingga apabila terjadi kekurangan oksigen di dalam kandungan ibu maka bayi ini akan mengalami distress bayi ini akan mengalami kegawatan gitu ya apa tandanya tandanya adanya bradycardia nah bradycardia ini adalah pals yang kurang dari 120 dip per menitnya ya atau tachycardia yang melebihi dari 160 dip per menitnya dari mana kita tahu palsi bayi ini kurang dari 120 dari mana kita tahu bayi ini mengalami tachycardia lebih dari 160 nah ini bisa kita lakukan pemeriksaan CTG ya nah apa sih CTG itu CTG itu adalah suatu alat yang kepanjangannya adalah cardio otocography cardio otocography jadi alat CTG ini dia mengetahui mengetahui denyut jantung janin terhadap pergerakan janin dan juga mengetahui kontraksi rahim ibu ini dalam bentuk grafik seperti itu ya dan pendeteksian melalui CTG ini dia lebih mengetahui lebih awal dibanding daripada alat USG Doppler seperti itu jadi para bidan itu dia sudah mempelajari ilmu daripada karjo otocography ini jadi dalam bentuk grafik jadi ada nanti grafik itu kalau tingginya berapa milimeter rendahnya berapa milimeter itu ada hitung-hitungannya sehingga bisa ditemukan oh ini ada masalah nih ini masalah nih seperti itu ya lanjut nah apa sih penyebab gawat janin nah penyebab gawat janin ini ada dua ya sebenarnya karena ibu hamil itu ada dua nyawa ya nyawa si ibu dan nyawa si janin itu sendiri jadi penyebabnya juga harus atas dasar kedua-duanya bisa dari kondisi ibu dan bisa dari kondisi janin tersebut seperti itu nah bagaimana distres janin ini dipengaruhi oleh kondisi ibu ya satu masa kehamilan daripada si ibu lebih daripada 42 minggu normalnya itu partus baik sesaria ataupun partus normal itu harus berusia 38 sampai 39 minggu 40 minggu masih teraksepte masih bisa seperti itu ya tapi kalau lebih dari 42 minggu itu menandakan ada apa ya kedua penyakit penyerta daripada si ibu itu sendiri ya bisa ibunya itu memiliki penyakit diabetes militus bisa si ibu memiliki penyakit hipertensi bisa si ibu memiliki penyakit anemia gitu ya jadi semuanya ini mempengaruhi keadaan dan kondisi daripada janin yang sedang dikandung kenapa kalau ibu itu memiliki diabetes militus otomatis ada gangguan di dalam pankreas sedangkan si janin masih membutuhkan nutrisi melalui placenta yang berasal daripada si ibu jadi kalau si ibu mengalami gangguan di pankreas nah bagaimana dia dapat mengalirkan makanan melalui placenta dengan baik kepada janin yang sedang dikandungnya ya begitu juga dengan hipertensi dan anemia semua ini dapat kita pelajari ya apalagi anemia untuk si ibu saja ada masalah gangguan di dalam pemenuhan hemoglobin apalagi si ibu sedang berbadan dua harus memberikan nutrisi kepada janinnya ya nah ketiga usia ibu ini lebih daripada 35 tahun ya kenapa di dalam setiap proses kehamilan dipengaruhi oleh kondisi rahim daripada si ibu seiring berjalannya waktu usia si ibu bertambah kemampuan rahim di dalam menampung dan membesarkan janin itu akan berpengaruh seperti itu ya jadi penting untuk si ibu ini melahirkan kalau bisa di bawah 35 tahun kita memang tidak terlepas dari keadaan manusia itu memang unik ya tapi perlu juga kita mempelajari bahwasannya anatomi dan fisiologi serta tumbuh kembang daripada makhluk hidup itu seiringnya berjalan waktu ada kemerosotan ada kemunduran daripada sistem-sistem organ tubuh di dalam manusia ya keempat ini kehamilan kembar atau lebih nah kalau si ibu di dalam kondisi sehat kalau si ibu itu kurang usia dari 35 tahun kalau si ibu tidak memiliki penyakit penyerta itu oke itu bagus sekali ya kalau di dalam rahim seorang wanita itu ada bayi kembar seperti itu ya tapi kalau nanti dari nomor 1 sampai 3 ini ada di dalam seorang ibu gitu ya bahkan dia memiliki hamil yang kembar atau lebih itu sangat beresiko tinggi sekali untuk janin ini mengalami kondisi yang gawat gitu ya karena keduanya ini akan berebutan oksigen keduanya ini akan berebutan asupan nutrisi daripada si ibu bahkan bertiga nanti ibunya anaknya yang kembar akan berebutan nutrisi jadi sangat tidak mungkin untuk bayi ini memiliki tubuh kembang yang baik di dalam rahim ya jadi jangan salah pengertian bukan berarti hamil kembar atau lebih ini tidak diizinkan tetapi dengan adanya masa kehamilan yang lebih dari 42 minggu si ibu memiliki penyakit peserta dan bahkan usia ibu sudah lebih dari 35 bahkan 40 tahun nah ini sangat beresiko untuk memiliki bayi kembar di dalam rahim ibu tersebut ya nah kemudian gawat janin yang dikarenakan kondisi daripada janin itu sendiri ya satu di dalam masa kehamilan ibu pasti akan melakukan kontrol kehamilan seperti itu ya nah dari masa kehamilan tersebut dapat dihitung dan diukur berat badan normal ibu dan berat badan normal janin di dalam rahim itu harusnya tidak kurang dari 10% dari berat badan normal sesuai masa kehamilan ya kalau dia memang kurang dari 10% berat badan dari normal sesuai masa kehamilan maka bayi ini tergolong berat badan bayi rendah ya sehingga akan berstikos sekali untuk mengalami gawat janin seperti itu ya kedua pasokan oksigen melalui tali pusat berkurang sehingga bisa dikarenakan di ketuban yang terlalu sedikit atau bahasa mediknya adalah oligohidramion seperti itu ya dan ketiga mengalami sindrom aspirasi mekonium jadi di dalam rahim bayi ini terminum atau tertelan mekonium sendiri seperti itu ya sehingga terjadi iritasi pada paru-paru si bayi yang mengakibatkan infeksi serta menghalangi jalan nafas pada bayi itu sendiri jadi kalau bayi ini tidak bernafas dikarenakan adanya hambatan atau sumbatan daripada mekonium nah otomatis bayi ini akan mengalami gawat janin ya oke kemudian apa sih yang bisa kita prediksi selain kita memprediksi gawat janin ini bisa dikondisikan karena si ibu bisa dikondisikan karena bayi ya bisa juga kita ambil darah ya darah daripada si ibu ya kita ambil darahnya nah nanti ada petunjuknya ya ini sudah diuji oleh para pakar bahwasanya PH normal itu adalah 7,25 sampai dengan 7,45 itu adalah PH normal ya tetapi kalau nanti riset daripada hasil analisa darah si ibu didapati nilai PH nya itu hanya 7,20 nah itu dinamakan patologis ya apalagi 7,10 itu janin sangat gawat apalagi 6,80 nah itu janin sudah meninggal di dalam rahim kenapa PH ini mempengaruhi karena PH ini mengetahui keadaan kadar oksigen dalam darah nah bagaimana kita membacanya dari luar nah itulah yang dinamakan PH dari hasil pengambilan sampel darah ya nah kemudian PH patologis ini dikarenakan adanya rangsangan kemoreseptor nah akibat yang timbul yang bisa kita lakukan pengecekan adalah pada pemeriksaan denyut nadi itu akan mengalami tachycardia kemudian irama detak jantungnya irreguler ini dikarenakan adanya rangsangan saraf simpatikus dan saraf fagus yang jalan bersamaan seperti itu sehingga detak jantung dan irama jantung tidak teratur nah dari mana ini kita tahu kembali dari hasil CTI ya nah kemudian apa sih patofisiologinya daripada asfiksia intrauterin ini nah tekanan oksigen yang menurun ini bisa dikarenakan kurangnya nutrisi akan mengakibatkan adanya perubahan pada metabolisme di dalam tubuh dari aerobik menjadi anaerobik nah kemudian metabolisme glukosa anaerobik ini yang dimainkan peranannya oleh enzim glukosa 6 ini mengalami fosfatase ya sehingga terjadi mekanisme asfiksia atau fatal distress atau gawat janin ya metabolisme glukosa dan protein ini secara anaerobik ini akan menghasilkan energi dan meningkatkan asam pirufat dan asam laktat nah kemudian asam ini meningkat sehingga mengakibatkan pH darah menurun nah pH darah yang menurun ini sangat berbahaya bagi janin setiap itu ya karena diharapkan pH darah ini adalah normal kembali seperti yang tadi kita bahas sebelumnya jadi kalau pH darah ini mengalami penurunan ini sangat berbahaya bagi kondisi janin gitu ya kemudian apabila pH darah di dalam peredaran darah bayi ini menurun ini akan meningkatkan rangsangan sarafagus sehingga spinter ani terbuka dan mekonium keluar kenapa mekonium keluar ini sangat berbahaya karena dapat tertelan oleh bayi karena dapat masuk ke dalam saluran pernafasan bayi sehingga dapat mengakibatkan infeksi mengakibatkan infeksi kemudian terjadi iritasi dan penyumbatan jalan nafas sehingga terjadi metabolisme anaerobik metabolisme anaerobik ini menjadikan cadangan glukosa menurun sehingga kontraksi melemah dan kegagalan total denyut nadi tidak ada sehingga janin mengalami kematian seperti itu nah faktor risiko fatal distressnya ini gimana sih ya ada di dalam dua proses ya di dalam kehamilan dan di dalam proses persalinan itu sendiri ya di dalam kehamilan seperti kita sudah bahas sebelumnya ya ibu melahirkan lebih usia usia kehamilannya lebih dari 42 minggu kemudian janin dikandung oleh ibu yang memiliki riwayat penyakit diabetes militus anemia dan hipertensi hipertensi ini apa yang disebut medis dengan eklamsia seperti itu ya kemudian ada masalah di dalam preterm proses tubuh kembang janin dan di postterm proses tubuh kembang janin ya kemudian kelainan letak ya jadi panggul ibu ini ukurannya misalnya tidak simetris kemudian kepala bayi lebih besar itu akan mengalami fatal distress ya kemudian kelainan bawaan ya bisa dengan ARDS dan lain-lain seperti itu ya kemudian terjadi infeksi yang biasanya kalau janin itu infeksinya tidak lain daripada tertelan mekonium seperti itu ya kemudian masalah yang ada di dalam persalinan partusnya lama ya si ibu ingin sekali dilakukan tindakan proses persalinannya normal padahal usianya usia si ibunya sudah tua seperti itu ya sehingga ibu tidak kuat mengedan jadi lama sekali bayi berada di panggul sehingga bayi akan mengalami distress persalinan karena apa kurangnya asupan oksigen di dalam proses bayi kepala turun ke dalam panggul kemudian stimulasi atau induksi partus terapi induksi yang berisi sitosinon ini juga akan bisa mempengaruhi keadaan ibu contoh si ibu alergi ini terhadap obat induksi atau sitosinon itu akan mempengaruhi terhadap proses pernafasan ya kemudian adanya perdarahan atau infeksi 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 ini bisa mudah sekali untuk bayi ini mengalami distress di dalam rahim kemudian insufisiensi placenta jadi placentanya itu placenta ibu di dalam menerima asupan gizi ini placenta tidak mampu meresap dengan baik tidak mampu meresap aliran-aliran makanan atau gizi dari sirkulasi darah ini dengan baik sehingga di dalam placenta mengalirkan kembali makanan kepada janin juga tidak baik ya sehingga bayi mengalami kekurangan nutrisi dan apabila mengalami kekurangan nutrisi sehingga asupan oksigen yang akan diterima bayi juga tidak memenuhi ya kemudian adanya gangguan preterm dan postterm ya ini harus seimbang kalau si ibu ini rajin kontrol ya kalau rajin kontrol maka bidan akan melihat nih adanya hal-hal yang harus dideteksi secara awal tapi kalau ibunya malas kontrol nah jadi pentingnya peranan bidan dan perawat di dalam memotivasi si ibu untuk melakukan kontrol setiap bulan atau per 2 bulan sesuai masa kehamilan lanjut nah fatal distress latrogrenic ini bisa timbul dikarenakan akibat tindakan medis ya atau kelalaian kelalaian ini bukan berarti kelalaian dokter atau perawat atau bidan tidak kelalaian ini maksudnya kelalaian yang dilakukan oleh si ibu contohnya pasien ibu ini sudah tahu kalau dia memiliki masalah di tekanan darah contoh tekanan darah si pasien ini adalah rendah atau tekanan darah pasien ini tinggi sudah disarankan oleh dokter untuk dia melakukan posisi tidur saat hamil itu miring ke kanan miring ke kiri tapi ibunya tidak menuruti saran dari dokter dia tidurnya terlentang terus sehingga akibat posisi tidur terlentang itu bayi akan mengalami masalah sindrom hipotensi ibu akan mengalami masalah sindrom hipotensi sehingga kalau si ibu hipotensi sehingga peredaran darah ibu berkurang untuk memberikan aliran darah ke sel-sel si ibu saja kurang bagaimana bisa memberikan asupan gizi lewat sel-sel darah kepada janin seperti itu ya kemudian infus oksitoksin seperti saya bilang si ibu saat pengkajian tidak mengatakan kalau bahwasannya memiliki alerjik seperti itu ya atau ketidakjujuran si ibu kepada petugas medis untuk mengatakan bahwasannya dia memiliki riwayat alerjik seperti itu nah kemudian ketiga anestesi epidural sama dia tidak bicara bahwasannya oh dokter perawat bidan maaf saya alerjik obat atau petugas kesehatan pun tidak menanyakan lebih lanjut ya jadi hal-hal seperti ini hal-hal kecil akan mengakibatkan perburukan kalau kita lalai seperti itu kemudian keempat latihan kenapa pentingnya latihan seperti senam hamil sebelum proses persalinan nah ini akan memudahkan ibu sebenarnya akan memudahkan janin juga sebenarnya dikarenakan peregangan-peregangan yang dilakukan pada saat senam hamil itu akan membuat lentur pinggul ibu gitu sehingga baik di saat melakukan proses penurunan kepala saat melahirkan itu bayi akan mengurangi kestresan dalam dirinya karena itu sudah terlatih saat hamil sehingga bayi sudah mengenali setiap itu jadi penting memang kalau saat hamil ibu mengikuti kelas senam hamil dan lain-lain setiap itu ya kemudian kelima kontraksi uterus atau his jadi terjadi hipertonis di sini ya kemudian terakhir adalah adanya masalah di permukaan placenta atau solusio placenta ya ini biasanya permasalahan secara anatomis ya nah kemudian bagaimana penanganan gawat janin dengan resusitasi intrauterin satu merupakan tindakan untuk memperbaiki sirkulasi dan oksigenasi janin yang hiposia kedua perbaikan sirkulasi jadi seperti yang telah dianjurkan dan disarankan oleh petugas medis baik dokter baik bidan baik perawat untuk mengedukasi ibu supaya tidur dengan posisi semi-fouler atau miring ke kiri miring ke kanan seperti itu ya kemudian ketiga menghilangkan his atau tokolysis ya bagaimana caranya kalau hisnya ibu ini terus-terusan ada terus-terusan ada bahaya dong buat janin nah kalau si ibunya sudah masuk ke unit perawatan dan sedang dilakukan pemberian terapi oksitosin drip ini bisa kita hentikan pemberian obat tersebut karena memang tujuan daripada pemberian obat oksitoksin ini akan merangsang ibu akan mengalami proses his terus-menerus berkala supaya pasiennya cepat melahirkan jadi kalau memang terjadi tokolysis atau his yang berlebihan maka hentikan pemberian oksitosin drip kemudian keempat menormalkan tekanan darah pada pasien-pasien eklamsi itu harus dilakukan penurunan tekanan darah terlebih dahulu sampai dengan batas normal kemudian kelima perbaikan oksigenasi sehingga asupan oksigen kepada ibu sehingga turun kepada janin ini dapat tercukupi kemudian perbaikan anemia jadi kalau datang ibu hamil dengan masalah hemoglobinnya itu kurang daripada normal informasikan kepada DPJP data tersebut sangat penting sehingga ibu akan dianjurkan untuk diberikan transfusi darah kemudian penanganan secara obstetrik pertama lakukan dulu pemeriksaan usg doppler nah ini semua dengan adanya instruksi DPJP bahkan ini biasanya dilakukan oleh DPJP itu sendiri kemudian dilakukan pemeriksaan CTG kemudian dilakukan pemeriksaan biometri janin biometri janin ini adalah pemeriksaan melalui usg untuk mengetahui ukuran ukuran daripada janin ini lebih kecil lebih besar atau normal sesuai masa kehamilan ini akan mempengaruhi nanti apakah pasien dapat melakukan persalinan normal atau harus dilakukan tindakan sesaria nah ini semua tergantung pada terminasi kehamilan dan ini semua diprediksi oleh DPJP yakni dokter objin kemudian kedua terminasi kehamilan ini sebaiknya dilakukan dalam 10 menit per vaginan atau SC ini tidak boleh lebih dari 10 menit karena ini ada masa-masa golden timenya dimana apabila terminasi ini tidak dilakukan dalam waktu 10 menit bisa membahayakan kondisi janin dan kondisi si ibu ini diharapkan terminasi kehamilan ini kita memperbaiki kehidupan si ibu ya jadi kalau memang lebih dari 10 menit kita bisa kehilangan kedua nyawa kehilangan nyawa ibu dan kehilangan nyawa bayi seperti itu ya kemudian ketiga terjadinya hipoksia yang lama pada janin akan menimbulkan kelainan neurologik pada janin jadi kalau terjadi proses persalinan yang lama dan si ibu dan keluarga tetap tidak mau dilakukan sesar karena masalah adat istiadat kepercayaan dan lain-lain dan akhirnya bayi pun dapat dilakukan pertolongan selama proses persalinan nah ini akan menimbulkan kelainan pada si janin ya ada masalah gangguan di neurologik pada janin nah hal-hal ini harus diedukasi terlebih dahulu kepada pasien sebelum dilakukannya tindakan ya karena penting sekali edukasi kepada pasien dan keluarga sehingga tidak terjadi miss dan komplain nah kemudian penanganannya seperti apa untuk masalah gangguan janin satu pengawasan harus lebih ketat saat antenatal care saat ibu kontrol masa-masa kehamilannya datang kepada petugas kesehatan ini harus diawasi lebih ketat ya nah kemudian pada pasien dengan riwayat SC persalinan harus di rumah sakit nah tidak boleh di poliklinik apalagi di bidak apalagi di dukun ya dan kala dua ini tidak boleh berlangsung lama harus segera dilakukan tindakan seksio sesaria nah kedua pencegahan terjadinya ruptur nah ini dengan melakukan pemantauan dan pimpinan persalinan yang baik ini biasanya harus ditangani dengan dokter opjin ya tidak bisa ditangani mandiri oleh bidan ya ini harus ditangani oleh dokter opjin ketiga bila risiko lebih tinggi lakukan SC elektif pada usia kehamilan lebih atau sama dengan 37 minggu jadi pada saat ibu kontrol sudah didapati usia 36 minggu kita harus lakukan edukasi ibu ini ibu mengalami keadaannya kemungkinannya seti itu ya gagal janin jadi ibu harus direncanakan untuk operasi sesaria untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janin seti itu ya nah ini harus teredukasi kemudian keempat bila terjadi ruptur oteri itu juga harus diinformasikan kepada pasien dan keluarga nah kelima optimalisasi keadaan umum ibu seperti tadi perbaikan kondisi ibu apabila memiliki penyakit penyerta untuk ibu yang memiliki penyakit diabetes militus ditangani dulu diabetes militusnya untuk ibu yang memiliki penyakit hipertensi normalisasikan dulu tensinya untuk ibu yang memiliki permasalahan anemia ditranfusi darah dulu sehingga hemoglobinnya normal seperti itu ya dan kalau memang pilihannya tidak ada lakukan sesaria segera mungkin ya ini semua harus dilakukan oleh dokter opcin oke untuk kepertanyaan dan lain-lain silahkan tulis di deskripsi insya Allah saya akan menjawabnya sehingga pembelajaran kali ini tentang penanganan resiko gawat janin itu dapat terdeteksi dengan baik oleh bidan dan perawat ya seperti itu semoga kita masih diberikan waktu untuk membahas ilmu kebidanan ini dan kita akan membahas selanjutnya karena disini ada 6 topik ya 6 topik bahasan kita baru membahas gawat janin maka untuk next presentasi kita bisa membahas tentang ruptur uteri cpd cpd partus lama perdarahan pada trimester 3 kehamilan dan eklampsia sehingga deteksi dini early deteksi pada pasien obstetrik dan ibu hamil sudah teredukasi ya dengan baik oke demikian presentasi saya dari nurse carol bsnrn goodbye goodbye